Di beberapa kota di Cina, Kemenlu memastikan mereka dalam kondisi sehat, namun stok pangan mulai menipis. Data Komisi Kesehatan Nasional Cina per tanggal 26 Januari 2020 menyebutkan, virus corona sudah menyebar di 29 provinsi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau 243 warga negara Indonesia di Cina yang didominasi mahasiswa. Kemenlu memastikan mereka dalam kondisi baik, namun kesulitan mendapatkan stok pangan. Jumlah WNI yang tinggal di daerah karantina sebanyak 243, mayoritas adalah mahasiswa, tersebar di Wuhan, Xianing, Huangsi, Jingzu, Xianyang, Ensi, dan Xiang. Saat ini seluruh WNI tersebut dalam keadaan baik, sehat dan tidak ada yang terjangkit, 2019 NCOV. Opsi evakuasi WNI saat ini masih dalam pembahasan, mengingat saat ini tidak boleh ada yang keluar masuk provinsi Hubei, Cina. Merujuk pada aturan penanganan kesehatan internasional, proses evakuasi warga dari sebuah negara terinfeksi tidak diperbolehkan langsung keluar. Melainkan akan dikarantina terlebih dahulu di daerah yang tidak terinfeksi dan melalui karantina dua kali masa inkubasi. Dari Jakarta, Naomi Tobing, ANews melaporkan.